Kita gak pernah nyuruh dia bina agama, pake hijau, gak pernah. Kita gak pernah campur. Stop lah. Udah ya. Jangan hujat sana, hujat sini. Jangan bela sana, bela sini. Saya gak perlu pembelaan. Aku rasa sih gak ada hubungannya ya. Mantan istri komedian Sule, Natalie Holscher, membuat geger halayak publik. Yang terpanas, beredar isu yang menyebutkan bahwa Natalie Holscher akan kembali memeluk agama terdahulunya. Isu tersebut semakin menguat, usai Natalie Holscher memutuskan melepas hijabnya. Tidak hanya Natalie, isu sensitif itu bahkan menyeret nama mantan suaminya, Sule. Ayah Rizky Fabian itu dituding menjadi penyebab Natalie Holscher melepas hijab dan siap lockout dari keyakinannya yang selama ini ia jalani. Benarkah Natalie Holscher semudah itu membalikan semua hal yang selama ini sudah menjadi bagian dari jati dirinya? Benarkah pula, semua itu dilakukan Natalie hanya karena terluka oleh perceraiannya dengan Sule? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indep berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indep kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Natalie Holscher bikin heboh publik, usai mengubah penampilannya dengan menanggalkan hijabnya. Baru-baru ini, tak sedikit netizen yang mengaitkan keputusan Natalie Holscher melepas hijab dengan kegagalan rumah tangganya bersama Sule. Entah berhubungan atau tidak, sikap Natalie Holscher yang menutup diri dan enggan bicara gamblang soal keputusan melepas hijab memunculkan asumsi liar di kalangan publik. Konon tidak hanya melepas hijab, Natalie juga sudah lock out dari keyakinan yang selama ini dijalaninya dan kembali lock in ke keyakinannya sebelum menikahi Sule. Benarkah demikian? Lantas apa reaksi Sule atas sikap mantan istrinya ini? Jadi mohon maaf buat masyarakat, netizen atas kehilapannya Mama Hajam. Stop lah, udah ya. Jangan hujat sana, hujat sini. Jadi udahlah ya. Cukup kalian doakan yang terbaik adalah... kelihatannya enggak? Saya yakin. Ya, hati saya yang bicara. Oh, enggak mungkin. Menurut saya ya, feeling saya ya. Hati enggak ada, kita enggak pernah nyuruh dia. Indah agama, pakai hijab, enggak pernah. Kita enggak pernah campur. Kan kita terbiasa, di keluarga saya semua tuh begitu. Tapi kalau pada waktu emergency, urgent, ya baru dicerita, ya baru kita ambil tindakan. Yang menurut kita, ya dalam hal urgent ya, baru kita ambil tindakan. Bukan hanya netizen dan penggemar, keluarga dan para sahabat Natalie juga dibuat terkejut dengan keputusan Natalie melepas hijab. Tapi pilihan tersebut rupanya sudah difikirkan Natalie Holscher sejak lama. Bahkan hal itu turut dibenarkan oleh Oba Hati, nenek Natalie Holscher. Sementara itu, kerabat dekat Natalie Holscher, Umi Pipik pun mengungkapkan jika sebelum melepas hijab, Natalie Holscher sempat berdiskusi terlebih dulu kepadanya. Meski tak membeberkan secara gamblang alasan dibalik Natalie Holscher melepas penutup kepalanya, Umi Pipik seakan menyeratkan jika terdapat sebuah hal berat yang tengah dihadapi Natalie Holscher. Lantas, seperti apa fakta sebenarnya dibalik keputusan Natalie Holscher melepas hijab? Adakah permasalahan yang tengah dihadapi mantan istri Sule itu? Enggak, enggak ada kaitan itu. Sebetulnya mau buka itu menurut adik saya, sebetulnya sudah lama. Tapi adik saya bilang yang jina di Belanda itu kan terserah dia. Kapan saja yang menurut kamu nyaman lakukan. Betul kan? Ya kan selama ini apa yang dihadapi mungkin itu juga kita enggak tahu. Tapi kembali lagi, dia lepas hijab itu, dia enggak pernah tanya, ya dia buka sendiri itu hatinya. Dan kita juga enggak pernah ngelarang kok. Enggak, kalau kita enggak pernah nanya kok. Enggak pernah nanya, enggak pernah nanya apa-apa. Kecuali waktu Azam sakit, waktu saya jenguk dia, ya kan. Saya banyak nasihatin dia dalam arti kata, dia sebuah ibu baru ya, baru mengalami itu kan. Si Azam itu saya banyak nasihatin, dia juga. Nah inilah, seorang ibu ya begini. I like it, saya suka. Dalam arti kata, dalam arti kata, I like it itu positif ya, ya kan. Dalam maksudnya pun, meskipun saya enggak bisa ngorek dia, itu kan semua, nantinya orang yang banyak tertutup. Banyak tertutup ya. Dan kita juga enggak mau ganggu lah, itu privasi dia, ya kan. Ya kan, bukan anak-anak lagi kan ya, bisa pilih mana yang terbaik, mana yang ini kan, begitu kan. Dan dia itu kan single fighter dari dulu, apa yang kira-kira dia menjadi satu pilihan yang terbaik, dia lakukan. Kalau enggak yaudah, enggak pernah pusing orangnya. Takut ngecewain Umi, Natali mau buka hijau. Ya saya tanya, kenapa? Apa masalahnya? Ya akhirnya saya berusaha dengan iris untuk menemui, untuk bicara. Tapi kan saya enggak bisa kasih hidayah, saya hanya bisa menemani-nya. Apapun yang kondisinya Natali, saya sebagai saudara sampai hari kiamat hanya bisa menemani dengan jiwa, raga, dan doa saya. Ya walaupun memang hijab itu kan sebuah perintah yang wajib ya, dari Allah datangnya. Di Al-Quran juga ada, jelas. Cuma kan gini, Natali seorang yang mu'alaf, bukan lahir dari Islam, bukan. Tapi dia seorang mu'alaf yang sedang mencari, sedang mencari. Maaf, kita yang Islam aja nih ya, kita enggak bisa istiqomah. Kita enggak ada yang bisa istiqomah. Bagaimana seorang sosok, seorang Natali yang mu'alaf, yang lagi berproses, lagi pengen tahu Islam seperti apa. Kalau aku sih enggak bisa, enggak bisa apa ya, kita hidup ya masing-masing Mbak ya. Maksudnya kita udah enggak ada keterikatan suami-istri, kita sudah berpisah gitu. Dan ya beliau juga punya hak untuk itu, ya silahkan monggo gitu. Mau apapun yang dia lakukan. Stop lah untuk kalian juga untuk mengkiring terus bahwa dia yang salah, jangan lah gitu lah. Doakan aja yang terbaik lah. Karena setiap manusia itu pasti ada kehilapan lah. Manusia tidak luput dari lupa. Kita saling memaafkan, yang sepatutnya kita saling support lah gitu. Untuk memutuskan melepas hijab itu bukan karena masalah juga berantem-berantem. Enggak, enggak. Aku rasa sih enggak ada hubungannya ya. Itu sih semua kembali lagi ke orangnya. Memang sudah keputusannya dia, kalau menurut dia yang terbaik ini kan kita harus menghargai. Karena kan bukan kita yang menjalani kehidupannya dia. Mereka kan dia sendiri yang menjalani kehidupannya. Jadi kalau memang menurut dia ini yang terbaik, jalan yang terbaik ya kita support aja. Walaupun Natalie berhak atas apa saja yang ada di tubuhnya, termasuk urusan busana, nyatanya banyak netizen yang merasa kecewa atas keputusan Natalie Holscher untuk melepas hijab. Apalagi Natalie yang memutuskan menjadi mu'alaf saat menikahi Sule masih berproses memperdalam ilmu agama Islam. Seperti diketahui, bantan istri Sule itu baru memeluk agama Islam sejak tahun 2020 lalu. Lantas, bagaimana hukumnya dalam Islam terhadap wanita yang melepas hijab? Tapi ketika ada seorang mu'alaf katakan apakah itu pabrik figur atau kaum muslimin, kaum muslimin, ataupun dia memang baru melangkahkan mu'alaf yang masuk Islam, mempelajari Islam tiba-tiba gak kuat dengan ujiannya. Bagaimana sih? Nah itulah ujiannya. Maka hatta ya tiap kali yakin. Maka endaknya istiqomah sampai datang kematian. Ujian itu pasti akan banyak. Ya kalau melepas hijab dengan membuka aurat, itu jelas perkara yang dilarang dalam Islam ya. Itu sebuah perkara yang melanggar syariat. Itu gak bisa dibenarkan ya, gak bisa dibela juga. Cuman kita mesti menyikapinya dengan hikmah. Ya kita gak tahu apa ya. Ini bicara dari hati ke hati. Aku berteman dengan Natalie di WhatsApp juga. Cuman aku belum sempat, baru tahu berita dari kalian ini. Belum sempat juga menghubungi dan bertanya alasannya apa. Dan kita tidak boleh menggina ya. Tidak boleh menghubungi hidayah itu mutlak dalam penggaman Allah. Dan iman itu turun naik, kadang keluar masuk. Ya mudah-mudahan nanti ketika imannya naik lagi, dia pakai lagi hijab. Suka tidak suka, pilihan Natalie Holscher tak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Tapi Natalie juga tentu saja akan sulit membatasi komentar para warga plus 6-2. Siapkah Natalie menghadapi kenyataan bahwa persepsi orang akan berubah tentang dirinya? Kalau pandangan saya sih, saya gak mau ngejudge orang ya. Apalagi kalau belum tahu apa yang dia rasain dibalik itu semua gitu. Bisa aja dia ada hal-hal yang kita gak tahu, yang bikin dia jadi seperti itu. Buka hijab lagi atau ada penerbuan untuk nakai anak atau macem-macem lah. Kalau untuk saya pribadi, saya gak mau ngejudge. Mungkin karena Natalie buka hijab, karena ada job-job yang mengharuskan dia untuk buka hijab. Mungkin ya, karena kan sekarang udah gak ada nakah lagi dari Kang Silet. Lampangan saya sih terhadap Natalie melepas hijab, sangat amat disayangkan sih. Karena kan dia juga cukup lama kan memakai hijab kan. Cuma, saya gak berani ngejudge Natalie yang gimana-gimana sih, soal dia tentang melepas hijabnya. Ya kan, tapi dia seorang pabrik figur. Jadi pasti ada yang like and dislike. Jadi ketika dia menentukan komitmennya, itu akan dicontoh sama masyarakat lain. Apalagi kan dia sudah menjadi seorang figur ya, figur masyarakat. Nah, itu akan menjadi sebuah polemik, pasti akan menjadi sebuah polemik kepada masyarakat yang suka dan tidak suka. Nah, ya kan, itu adalah kenyamanan hatinya. Mungkin dia mau melakukan hal itu untuk, pasti ada sebab gitu kan. Kayak kita contoh, Inara. Inara pakai hijab, itu sebuah pilihan hidupnya dia. Dan kita lihat hasilnya nanti ketika dia lepas, ataupun sebelum dia lepas. Jadi yang kita lihat, apa? Buat... Adanya pro-pro, kontra itu suatu hal yang wajar. Apalagi permasalahan ini ya. Pasti-pasti bakal banyak. Ada yang pro, ada yang kontra. Pasti. Ya, kalau menurut aku sih, ya dilihat aja. Tapi gini loh, sekarang orang juga mau mengeluarkan pendapat kan juga tidak salah. Ya kan, netizen mau ngomong apa juga gak salah, itu asumsi netizen sendiri. Ya kan, tapi kan yang tahu permasalahan kan hanya Natali. Jadi kalau menurut saya, kita hargai aja. Tapi saya rasa sih gak segampang permasalahan yang mungkin dihadapi ya. Jadi mungkin memang ini keputusan dia yang terbaik. Walaupun banyak yang menyesalkan, termasuk saya. Tapi kan dia yang sendiri yang menjalani kehidupan. Kadang tuh kita gak bisa menjudge seseorang atau bilang, oh ini gak benar, itu ini gak benar. Cuman kita tidak mengalami cobaan itu. Gak semudah itu kita berbicara, ah bisa kok dia kayak gini gak. Ya kan yang hadapi permasalahan kan bias. Jadi netizen ya, netizen yang berkomentar, jangan sampai membuli, menjudi mati. Alangkah indahnya kalau kita hanya membuli. Kalau dia baru malah masuk Islam, lalu dia pakai budaya Islam dengan muslimah, tiba-tiba gak kuat dan sebagainya. Maka kewajiban bagi kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun dia merangkul. Merangkul, membina, mendidik, dan mengajarkan adab. Adab berhijab, berbicara. Karena seorang muhalaf ini adalah lagi sedang mempelajari. Berhijab pun lagi sedang mempelajari, memahami. Dikenakan yang dia kenakan ke pakaiannya untuk menutup auratnya ini salah satu adalah pembuktiannya seorang muhalaf muslimah untuk memakai syariat, yaitu berhijab. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp Indep. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari Narasumber Terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube CumiCumi. Terima kasih.